hai oke oke ini yang mana mau kita ini eh apa namanya eh mata di Google kita nih yang mana yang mau nyata yang mana yang mau kita modelin itu kan kemarin proposalnya udah saya kirim loh salah satunya ya tapi datanya belum ada eh Oh apalah kita coba aja data kita buat data dami aja dulu kalau transis enggak perlu bikin data udah ada semua ini apa sih transis itu isinya solar kolektor geothermal semua ada sekali ya memang energi Oh memang memang dia fokusnya di energi kalau ini kan fokusnya untuk untuk ini kan untuk oil and gas kan lebih Hai sama aja selama-selama kita masih bisa selamatnya maksudnya kemikalnya itu ada di sini kayak misalnya kan kita buat simetri nih kita mulai dari klik create new case nih nah oke kan nanti kita pilih komponen sama model termodynamic nya buat ini aja lah libr libr lb-r-rh di bergangkan kompaun setelah kita kegitu ada ada muncul vegan konfigurasi dibuat di PG Jarina kita kalilah kompaunen ini habis duk kita canjari lah librh li Hai hanya ada itu ada tuh besok lagi klik sekali tidak muncul sini kan berarti dia udah kita select lagi ya water air itu water 2 aja manusianya cuma dua itu 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 modelnya 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 nah ya so solution atau apa itu nah yang model ini agak-agak repot dia low-pressure ke high-pressure Hai harusnya low-pressure-like pressure dia non-associating chemicals eh dia nggak buat ion-ionnya ya ini maksudnya dia dalam misalnya dalam larutan itu air dan li-br aja kan dia nggak ada Li plus sama BR minus agak ada dia water vapornya ditangkap sama lithium bromide ah 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 itu yang diluted solution itu ditaruh di regenerator-regeneratornya dipanasin nah kayaknya jadi waternya misahlah gitu aja Oke 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 saya belum pernah model tapi kita model berikan aja jadi sekalian kita belajar sama-sama lah jika kita masukin gitu mana dia yang si saya lagi buka ininya lagi buka proposalnya ada di dalamnya juga lihat proposalnya yang proposal ikan nah tidak di figure 2-2 atau dua-dua satu dua 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 yang satu itu PV itu lebih konyol lagi nanti oke oke yang dua ini kan solar thermal driven absorption refrigeration ini ya kita punya Oke kita punya emm water inlet masuk kemudian dia masuk ke evaporator and absorber unit evaporator absorber unit ini emm dia kan evaporate ya evaporate selama kalau 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 evaporate kalau nggak ada absorber kan dia nggak bisa evaporate lagi kan karena udah saturated yang apa-apa ini airnya ya air di di kondisi normal air di kondisi normal itu kan nggak bisa nggak bisa menguap lagi kalau udah saturated kan air kondisi normal tuh maksudnya air kondisi sekarang lah dopio madrasa tapi kan kalau kalau misalnya vapornya itu ditangkap terus kalau vapornya ditangkap kan dia terus nguapkan oke 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 dia kan jadi dingin ya nah jadi pas dia dingin itu diambil sama air lain chill waternya itu jadi jadi itu itu evaporator sekaligus heat exchanger sekaligus nah jadi kalau untuk kayak gitu di di car kita modelkan di posisi ini kita modelkan berdasarkan fungsinya jadi pertama itu katakanlah kita punya katakanlah ya ini kita ambil stream kan kita ambil stream ini katakan dia mau kita mau menguapkan air ini katakanlah ya hmm nah jadikan kalau ini memang air kan air kan kita tambahkan kita buat fraksinya satu jadi air murni kan belum belum ada bromide nya oke kemudian kita buat misalnya dokumen daya celcius katakanlah tekanannya enggak tahu saya berapa tekanannya satu bak atau atmosferik satu kalau dia diserap enggak sampai satu atmosfer dong makanya itu berapa ininya kondisinya itu emm nah itu lah saya juga belum pernah baca oh oke lah kita yang sebentar ya yang yang muda lah dulu sebentar ya saya buat ya solar collector berarti di solar collector ini dia ngambil energi ya eh itu untuk regeneratornya nanti ini di bawah di bagian bawahnya hmm saya lagi ada dua unit itu kan ada tiga unit malah ada heat exchanger juga ada ee jadi regenerator itu di atas nanti daya water itu dipompa di atas dipanaskan heat exchanger ini ya kita start dari heat exchanger lah jalan-jalan ini ee cold berarti ada dua masuk ada dua stream masuk ya si hot regenerator absorber dengan cold relative absorber nah ini stream nih dia kan konsentrasinya sama kan ini tertentu kan ini hmm betul ya kan apa konsentrasinya itu ya ambil angka yang cool yang cool yang cool mana yang cool ini berapa konsentrasinya katakanlah di tim rumennya 30% ya hmm belum tahu kita katakanlah berapalah kurang lebih ini kan absorption refrigeration kemarin kan ini kemarin itu ada ada gambar bentar saya lihatin dulu ada saya cariin dulu ada suhunya juga komplit suhunya bentar 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 ini memang murid yang belum siap untuk belajar ini gak apa-apa sama saya saya pun ini absorption chiller ini saya dari dulu pengen belajar cuma yang kesempean aja makanya saya semangat hahaha 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 ya pas gak ketemu ya kalau pas dicari itu pas gak ketemu biasanya gak apa-apa lah kita buatlah dulu ya kita buatlah 30% ya oh ya buat-buat dulu aja sambil saya cari lah nanti kan udah dicari ah betul jadi kalau 6,3% ini berarti 6,7 klik ok terus dia temperatur untuk yang cool ini dia akan diturunkan temperatur sama si chiller 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 ngambil ngambil oh ini nih 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 ada komplit nih kartak bisa gak sih di copy ke situ kirim ke whatsapp lah kirim ke whatsapp ya hmm kecil banget dong tapi kalau ngirim ke whatsapp maksudnya gambarnya iya oh coba buka aja mas ya saya buka yang si google meetnya sebentar google meetnya ah ini ada di google meet tapi nanti ini sekarang berarti saya stop presenting lah jangan 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 whatsapp aja lah kalau whatsapp kan bisa ini bisa langsung sebentar ya internetnya lagi agak apa masalahnya internetnya kan kita kan pakai prepaid aha nah kemarin itu ada gratisan gitu free oke unlimited untuk sehari begitu saya subscribe yang itu langsung error kartunya jadi hari ini ganti kartu langsung error kartunya nah begitu ganti kartu baru bener oke oh ini bagus nih tempohnya nih ada ada komplit ya itu kayaknya komplit hot water inlet hot water nah kita itu cuman ngasih itu loh hot water inlet sama hot water outlet dari dari ini dari well eh dari dari well dari solar dari solar kan hot water inlet oke oke kan itu kan masuknya 70 keluarnya 60 itu oke iya itu komplit banget itu oke oke yang punya kita tadi yang cool oh yang cool ini yang diluted ini ya diluted solution pamin yang kita cool itu kan ada itu 54% oke gggggggggggggggggggggs kumpanya ini akan kita enggak tahu kan buat aja satu atau dua kalau kalau liquid darinya satu ah 1,2 lah ya katakanlah ya 1,2 bar si ini itu batin 0,544 berarti selebihnya bapak itu 0,4646456 456 kan kemudian laju alirnya Nah kita enggak tahu kan ini laju alirnya di kira-kira ini ini yang nanti bagian dari desain itu tapi apalah kita buat dulu yang kita kira-kira dulu katakanlah satu meter kubingnya НА setengah baru deh coba dulu saya cari coba aja dulu ya oklah berarti kan ini kan si water itu sewaktu yang setelah dipompa kemudian dia masuk ke solution heat exchanger nah yang solusi head exchanger ini, kita bisa ada dua cara, kita bisa buat head exchanger nanti emang ada kayak ambil yang inilah kita ambil apa namanya dia pakai ini kayak visio ya drag and drop jadi kita ambilkan satu stream yang di shell kemudian yang si concentrated solution ini concentrated solution kan ini dia concentrated solution ini masuk ke yang sisi shell yang ini tadi tube nya ini berarti dia dilute solution kita kasih nama rename lah dilute kemudian yang ini concentrated soul nah concentrated solution ini 66 1,2 bar juga spasi bar kemudian ininya 60% kan 86 akhirnya 0,4 oke teruslah jualirnya mbu yuk katakanlah seribu juga lah ya jadi kan kalau udah kalau udah kalau data ini udah ada jadi kan kayak misalnya sebentar ya sebentar jadi kan ini kan ini kan ini kondisi 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 larutan kondisi ya larutan namanya kan atau situasi kalau kita udah spesifikasikan tempat terus sama tekanannya si vapor fraction nya itu dia otomatis sudah terhitung pakai model thermodynamic yang tadi kita pilih jadi kan ini maksudnya pada tempat 66 120 dia masih liquid vapor fraction 0 berarti masih liquid gak ada vapor nya jadi begitu kita masukkan dari sini pun dari komposisi ini dia ada beberapa properties yang dia udah bisa hitung kayak misalnya kita klik properties ini kayak enthalpy enthalpy ini ada ini ada batas dia ada batas ini maksudnya ada apa sih namanya itu baseline nya ada yang itu enthalpy centropy molecular mass density cp semua-semua inilah yang kita biasanya memiliki kan kita pergi ke equilibrium resource pun kurang lebih sama nah properties nya ada semua ini jadi kalau kita tambahkan katakanlah si flow rate tadi 1000 nah ini dia ada solve jadi semua yang property tadi itu kayak volumetric flow rate ini dia udah ada semua jadi dia udah hijau lah kan jadi keliatan enak lah nah kalau yang kita buat si solution head exchanger ini solution head exchanger biasanya dia minta tube delta apa namanya delta pium 7 sama shell yang dia minta katakanlah kita perlu 0 0 atau 1 seserah lah ya buat lagar realistik sikit 5 kilopaskal eh 5 ya 5 0 itu maksudnya gak ada pressure drop gitu ya kalau 0 itu berarti gak ada pressure drop ini kita buat lah 5 ya 5 atau 10 5 5 kilopaskal 5 kilopaskal 5 kilopaskal nanti ini bisa kita utatik kalau kita apalagi kalau kita udah punya kita udah punya desain head exchanger yang sebenarnya nanti ini bisa dihitung sebenarnya harusnya dihitung cuman ini kan kita belum mati desainnya jadi kalau kita belum mati desainnya kita terserah kita mau ngapain habis itu biasalah kan kalau kita memang apa namanya head exchanger ini kita perlu satu spesifikasi lagi kalau kita gak spesifikasikan berapa energi yang berpindah dari yang concentrated ke dilute atau kita spesifikasikan berapa tempat turkeluaran si dilute atau tempat turkeluaran yang concentrated jadinya dia bisa menghitung berapa energi yang berpindah katakanlah kita mau dinginkan kita mau naikkan tempat turke si dilute ini dari 3.4 ke 55 kan berarti yang ini kan 3.4 kita mau naikkan ke 55 sesuai dengan gambar 55 kita tuk 50 ada jadi dari 55 ini disini kan udah dapat MCP delta T dia udah ngitung lah MCP delta T berarti dutinya segini nah dutinya yang dia gunakan untuk menurunkan tempat turunnya dari 66 ke 43,9 nah kalau kita lihat di gambar ini itu 41,8 kan ya itu perbedaan itu biasanya karena perbedaan ini tadi perbedaan CP nah tapi kurang lebih lantuk untuk kasus ini kan kita tutup dulu nih nah jadi perbedaan CP ini lah mungkin CP yang dia gunakan itu berbeda sedikit saya gak tau lah atau mungkin memang juga karena yang ini kan 54,4 dengan satu lagi 65,6 itu 34,4 dengan 65,6 itu mungkin ada perbedaan sedikit kan jadi itu yang membuat ini agak berbeda lah apa namanya si 43 ke 41 tadi tuh tapi anyhow inilah setidaknya untuk yang flow rate ini ngefek lah betul juga flow ngefek dan kita gak tau nih kalau mau dimain-mainkan sih boleh juga katakanlah asumsi kita ini oke ya ini saya paku disini jadi kita lihat lah si head exchanger ini kalau mau kita naikkan tempat ini ke kita turunkan tempat ini ke 43 berarti kan si ini tuh harus di turunkan lagi si flow rate nya kan kita boleh cara jaman batu cara jaman batu tuh inilah 900 41,4 trial and error nah cara yang agak cara yang agak modern sedikit kita pakai ini controller controller kita klik controller kita aku dulu disini supaya kelihatan jadi yang kita mau adalah temperatur si keluaran ini saya lupa ngasih ini apa namanya nih stream ini meskipun lihat ini dia udah solve kan ini tapi karena memang streamnya gak kita connect jadi sebenarnya gak ada masalah tapi dia udah solve begitu kita connect udah langsung solve lah yang si S1 ini jadi ini kita pengen 41,8 katakanlah ya jadi kita copy paste copy connection ini kita copy connection kemudian kita pergi ke target karena dia kan target kan dia dia set nah ini kita mau ini 41,8 kita buat lah 41,8 set point dia jadi untuk dapatkan di 41,8 apa yang kita ubah-ubah yang kita ubah-ubah seperti sebagai operating variable itu adalah laju alirnya sendiri yang tadi nih berarti kita pergi ke laju alir yang tadi kita masukkan ini inletnya tadi pergi ke sini kita copy connection juga kita letak ke sini paste kemudian dia bilang missing step value nah ini kita buat aja missing step value 10 katakanlah nah jadi otomatis dia udah ngitung 41,8 tadi kan 44 jadi ini 913 lah ini cara agak advance sedikit daripada cara jaman batu tadi tapi anyhow untuk setidaknya tau-tau gimana menggunakan si controller ini kemudian setidaknya ini saya tau Pak Pak ini tadi heat exchanger yang mana satu ya heat exchanger yang ini padar enggak ini kita lagi ngomongin yang solution heat exchanger solution heat exchanger itu yang si concentratednya itu 41 concentratednya kan 41 41,8 kan yang kalau si itu kan dari shell kan dia kalau yang si dilutednya itu dari 34,4 ke 55,1 itu 55,1 itu yang satu itu dari 55 65 sampai enggak ada tulisannya wih di atas tuh 41,8 ada enggak oke dia masuk kapsu berda itu baru sebiji ini ialah sambal dulu ini aja datanya enggak komplit semua enggak apa-apa ini kan flow rate ini kan flow rate ini kan kita bisa main-mainkan sesuai dengan ini kita kapasitas kita kan kita kan kita kan bottleneck kita itu nanti ada di solar radiation sama besar solar panel itu kan itu yang jumlah energi yang akan masuk nanti tuh nah itu yang bakalan bikin puyeng itu sebenarnya betul itu nanti kita akan kita akan carilah seberapa itu besar untuk spesifik solar radiasi yang di Malaysia ini katakan 4 sampai 5 kalau enggak salah saya tuh sebenarnya kan sebenarnya menghitung flow rate itu yang paling pertama itu dari chill waternya lihat ya yang ungu di sebelah memang ini jadi kenapa dia jadi karena dia kan cooling load oh itu memang oh itu tertentu jadi misalnya misalnya kita satu rumah itu satu rumah sekarang pakai satu pk oke itu berarti thermal load nya 746 watt itu sebentar sebentar ini chill water kita yang disini rumah ini dia jadi faktor penentu karena si chill water itu kan dikirim ke EHU handling unit oke dari EHU itu baru masuk ke rumah jadi cooling unitnya nanti itu oh bongona paham gak yang keluar itu itu belum belum kayak kalau kalau yang itu kan langsung ditasekan nanti apa kalau tadi saya kenapa saya download dulu nih eh open file eh saya buka dah udah dibuka dari tadi mana tadi mana sini saya buka loh loh proposal ini UTP oke 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 saya saya ceritain dulu deh sistem yang yang figur satu dulu figur satu saya juga harus buka proposal saya ngomong ngamur lagi iyalah gampang yang kita lihat sama lah ngomongin ngomongin barang sama tapi enggak ada datanya kan ya ya figur satu itu split AC biasa lah oke jadi cuma apa listriknya kita ambilkan dari solar TV ya sistemnya simple lah ya solar TV sama sama grid ya itu enggak tahu bisa disimulasi atau enggak apa bisa misalnya ada datanya ada datanya solar radiasi sama outlet temperatur bisa bisa itu kan bisa kan soalnya kan efisiensi solar PV itu kan ada betul 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 jadi itu akan menggerakkan si kompresor karena satu-satunya yang cuma kompresor itu ya ya jadi ya itu aja jadi kompresor kompresor masuk kondenser paling fan itu ya fan itu kan harus ambil listrik juga oke nanti kita tapi kita tahu kita tahu waktunya bisa kita hitung energinya bisa hitung terus nanti sebenarnya di bagian evaporator itu kan masuk ke ruangan jadi kita harus buat cooling load nya sama antara si split AC sama oh si kondensernya inilah evaporator dong yang mendinginkan itu di evaporator pas dia evaporate si refrigerant ngambil panas dari lingkungan lingkungan itu si ruang kita oh itu yang mau di ini oke lah betul betul jadi kita ngitungnya ya gak apa-apa itu tadi bener juga cuman sebenarnya kita ngitung load nya itu dari cooling nya cooling load ini dua duanya mau kita model kan ini oke oke ini malam ini sampai jam berapa kita eh jangan malam ini habis gak habis ini oke yang mudah ya yang mudah ini si absorption chiller ini perlu waktu lebih lama yang si yang refrigerant biasa ini yang lebih cepat ini aja kita model dulu ya kalau itu gampang lah itu setidaknya tahu cari menggunakan sini lah si simetri dan apa namanya refrigeration ini lah jadi taruh aja habis ini filenya di dalam dropbox iya betul betul nanti kita lanjutkan lanjutkan save mana dia dropbox masukin dropbox bikin folder baru collaboration nah itu kan udah ada berapa itu oh tunggu tuh itu kunci sabar-sabar kunci tadi mati sabar oke kita simbol dragon lah apa judul kita nih solar absorption solar cooling solar cooling system cooling system ini apa ini apa bisa dimasukin ke appen oh itu appen itu appen aja refrigeration biasa ini apa bukan biasa lah nama dia vapor compression ini ada namanya vapor compression cycle ini refrigeration cooling lah ya cooling cycle oke sekarang kita punya heat source dari si eh kita punya cooling load kan cooling load ya cooling load ya berarti kita punya cooling load dari berarti dia heater oke cooling load kita berapa nah itulah harus dihitung itu dari ruangan itu kira-kira lah AC di rumah sekarang berapa total saya di atas ada 1 2 3 3 3 lah katakan 3 3x1 PK berarti 3 PK itu 3 PK 3 PK itu listriknya kan ya si OP nya AC itu sekitar 3 kali 3 lah 3 tinggi juga ya oh si OP tinggi oke lah ini berarti evaporator heat decompress ini saya gak tau nih berapa temperaturnya nih setelah compressor cari aja cari paper compression cycle bentar lah sebentar cariin 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 paper compression cycle mana dia punya pressure ya di buku ada ini harusnya ya kita aja yang gak gak bener ya memang kita gak bener masukin aja dulu berapa berapa iya berarti kan temperatur ini kan dia harus supaya panas dari ruangan bisa pindah ke cycle ini berarti kan temperatur ini harus dingin ini harus rendah kan temperaturnya supaya panasnya bisa keluar makanya evaporation dia evaporation itu kan dia ngambil panas dari situ dari ruangan oh ini setelah expansion betul katakanlah 7 derajat katakanlah sebentar indah tekanannya katakanlah 2 bar 3 sama 2 bar 1,2 enggak ini kan si ini bukan ini si cairannya sairan litium bromide eh bukan bromide yang ini om ini apa ini refrigerant biasa apa kita letak R134 amonia bukan amonia R134 R22 amonia ini R134 R134 ada enggak ini R134 eh biasanya yang dipakai sekarang yang ini yang tetrafluoroetan 1122 ya tentang 1122 tetrafluoroetan itu yang 122 ya bukan yang 134 134 bukan yang 1112 ya R134 itu itu kan yang sekarang dipakai ya 112 kan 112 oke oke betul 112 oke tambah dan berarti ini kita 1 1% 100% nah leju alirnya enggak tahu saya katakan Naya 1 meter kebaiknya 500 floret floretnya kita ngamur banget nih iya bukan ini belum tahu kita makanya saya bilang betul cari data dulu jadi enggak ngulang 2-3 kali ini enggak apa-apa ini kan untuk belajar ininya cari menggunakan simetri jadi kita 3 pk 3 pk itu berapa itu jika pakai 7,5 6,75 kalau di AC itu kayaknya satuannya lain pk itu satu hp 1 pk itu satu hp 1 hp jadi 750 watt 786 lah 786 dia 1 hp itu 786 watt oh bukan 750 watt sejak kapan saya mengingat berapa jadi ya 746 kali 746 kan siop bentar siop split aircon tapi siop itu nanti siop itu dia berhubungan sama si compressor power itu yang ini berarti kita mau ini kan kita siop ini nanti lagi kita sebenarnya kita pun enggak tahu juga berapa energi yang diambil dari ruangan ini dia bukan enggak ada hubungannya sama si pk-pk ini pk-pk ini kan dia si compressor power itu kan enggak kan tadi tanya berapa kira-kira kan makanya saya bilang kira-kira lah ya kira-kira ya 3x 0,75 3x 3 3.000 watt ini saya buat 10 nasib license nya yero license problem biasa biasa karena online kalau pakai gini boleh 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 lah mana pula nggak boleh saya kalau pakai fluent yang nggak beres saya matikan internet oh gitu iya dong saya ajar boleh nggak berani kalau saya matikan saya saya ajar nanti misalnya nggak jalan saya komplain ke IT orang nggak tahu udah pakai bajakan pakai komplain IT nya bingung ini saya nggak bajakan ini saya betulan oh pakai kalau pakai yang bener ialah komplain kalau pakai yang ini ini berarti si artisan tempatnya jangannya belum ditambah sebenarnya harusnya kita cari cooling capacity cooling capacity sebuah aircon boleh 15 1,5 bar 500 oke setel save kita kita mau panaskan dia ini warna biru muda ini ini paper yang tadi berikan si biru tua ini liquid kenapa gambarnya di sini nggak ada oh screen saya ini nggak ada kan tadi udah mati oh betul juga betul juga present betul juga betul ini 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 warna biru muda ini warna simetri sebenarnya vapor fraction dia vapor dia biru muda liquid dia biru tua kalau yang mix dia warna purple jadi kalau kita ambil kos spesifikasi ini sama aja sebenarnya jadi kita oh ya sebelum ini supaya ini dapat feelingnya jadi yang proses simulation ini cara dia sebenarnya menghitung adalah terutama simetri ini dia yang metodenya kita sebut sequential modular jadi satu modul ini jadi satu blok satu blok stream satu blok akhir exchanger satu blok operation lain itu dia ada modelnya tersendiri dia kayak misalnya di exchanger ini kan dia modelnya mcp delta t nah kalau mcp delta t kita tahu kalau kita sudah pasangkan mnya disini m dia akan ambil dari stream cp dia sudah ada menghitung dari termodinamik sementara dia belum tahu delta t delta t inilah yang kalau kita buat delta t atau kita tempat keluar dia akan bisa menghitung queue berapa nah itu untuk urusan thermal tapi untuk urusan pressure drop dia akan selalu minta berapa delta p nya jadi kalau misalnya ini kita buat ini kita mau evaporator kan berarti kita mau evaporate dia ini buat saya buat delta p nya 10 kilo pascal atau 5 5 lah biar kita emang energi nanti kita desain kemudian si kita mau menguapkan ini kan ini kita asumsikan pertama dia kan dari dari expansion valve itu kan sebenarnya dia kalau enggak 2 fasa dia fully liquid tapi sekarang kita masalah kita untuk kondisi ini untuk kondisi yang kita punya ini dia masih vapor masih vapor jadinya kita ini kan kita masih evaporate jadi kan karena ini udah vapor apa yang mau evaporate lagi jadi kita kondisi ini kita masih salah masuknya liquid dong ya makanya saya bilang tadi ini kita masih salah jadi kita harus ubah ini tempat itu saya pikir oke tempat itu saya pikir oke tapi berarti tekanan kita masih salah ini kita harus tekanannya lebih tinggi lagi 2 bar 3 bar 3 bar dimana evaporator 4 bar 4 bar dia cair atau mau gampangnya kita gak mau cari tekanannya kita dikilang aja saya mau ini saturated liquid nah kalau kita bilang dia saturated liquid pada temperatur 50 derajat sesuai dia akan cari berapa tekanan yang diperlukan sehingga si fuida ini si R134 ini berada pada kondisi saturated liquid jadi kalau kita bilang dia saturated liquid berarti vapor fraction nya 0 0 nah tekanannya adalah 392 jadi hampir ke 400 tadi kita buat tadi ya saturated liquid jadi kalau kita buat 400 tadi berarti dia bukan tapi dia sudah sub cool liquid betul saturated asumsi kita keluar itu udah sebenarnya keluar dari throttling body udah mix betul sebenarnya two-faced dia kalau mau two-faced kita boleh buat bapak biasanya two-faced nya 30% liquid 30% agak lah 30% vapor itu berarti 30% vapor kita buat 3,30% nah itu nanti spesifikasikan expansion valve nanti dia bisa hitung sebenarnya ini kawan ini oke terus kita mau evaporate dia completely kan evaporate completely 1 ini buat 1 nah jadi energi yang dia akan ambil itu 18 kilowatt wuih mantap besar sekali kan outlet nya berapa tadi itu 14 outlet nya itu sekitar 12 derajat celsius juga tapi dia saturated vapor betul sih tapi kan liquid nya bukan suhu lingkungan ini liquid jadi temperature liquid nya segini terus dia di kipas lebih kurang 16 17 kalau kita kita nambah kipas disitu gak bisa ya sekalian ambil exchanger gitu enggak bisa kipas disini bisa kita hitung sebenarnya cuma kita harus tahu berapa energi yang kita pindahkan dengan menggunakan kipas itu dia sama kayak heat exchanger nya juga cross flow air cooler kita bisa gunakan cross flow air cooler jadi ini yang si power ini berhubungan dengan flow rate yang kita buat disini kalau 500 dengan kondisi ini dia 18 kilowatt tapi kalau kita turunkan misalnya 1 per 5 nya ini kan 18 kilowatt kita buat juga 1 per 5 ini bagi 5 kurang lebih 3 kan ini kita buat 100 ini pun kurang lebih 3 lah dia 3 3 kilowatt 100 tadi berapa 100 1000 kilogram per hour itu 500 sekarang saya buat 100 oke nanti kita harus kita nanti kita fine tune nanti nanti kita fine tune oke ini berarti yang out ini udah terhitung yang port ini kalau kita lihatkan ini dia ada masuk keluar jadi ini titik in ini titik out yang hidup ini titik in yang biru ini titik out jadi in out jadi in dia masuk 15 0,3 paper fraction yang out dia 1 paper fraction itu tadi kenapa dikasih heater ya gak pake heater changer aja karena boleh aja sebenarnya tapi kalau heater ini kita cuma mendefinisikan duty aja atau kita buat perubahan kondisi kan kalau heat exchanger yang kayak gini yang dari sini dia perlu hot stream nya juga jadi kita harus mendefinisikan hot stream nya ini kan kita gak perlu katakanlah kita mau udara sirkulasi kita mau ngambil duty sekianlah dari ruangan ini boleh pakai air cooler kalau mau tapi nanti bisa kita modelkan oke oke nanti kita modelkan air cooler aja ini air cooler akhirnya kalau yang ini air cooler ini kita lihat beda air cooler disini adalah apa namanya oh air nya aja ya gak ini air cooler ini sama sebenarnya dengan sini ini dia spesifikasikan air cooler sama heat exchanger atau heater segala macam itu dia kan MCP delta T sebenarnya semua-semuanya itu jadi kalau kita udah spesifikasikan delta T disini terus kita buat lah misalnya tadi ini kita naikkan 0,3 disini kita buat satu dia akan hitung lah semuanya nih cuma yang bentuknya kelihatan seperti air cooler kalau pakai heat exchanger kan kita bisa dua sisi gitu misalnya dari sisi refrigerant dengan sisi air nya kalau air cooler dengan heater kayak satu sisi ya betul betul sama air cooler satu sisi aja betul 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 pakai air cooler gambar supaya kelihatan muda supaya kelihatan ganteng supaya kelihatan ganteng gak apa-apa itu heater juga gak masalah sebenarnya kita buatin lah supaya kelihatan ganteng ini lima berarti yang ini itu satu nah sama kan 3,36 nah air side kalau air cooler ini dia ada air side ini kita boleh kita dia ada option untuk menghitung ini kalau air cooler itu itu aja ini keuntungannya tapi nantilah ini kita kemudian kita save dulu setelah air cooler dia akan ini kan dia two phase kemudian dia evaporate kan ada energi masuk dari ini energi ini kita bisa aja ambil energi kita drop drag kan energi ini kan udah terhitung ini yang kita ini energi ini udah terhitung kan jadi yang si energy stream ini kita langsung connect kan dia udah langsung gak putus-putus lagi eh mana dia balik energi kan keluar maksudnya nah itu jadi energi yang keluar adalah si jadi 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 konvensi konvensi untuk energi masuk keluar itu agak berbeda disini ya jadi maksudnya untuk evaporator ini kan kita energi itu masuk ya kan maksudnya energi masuk tapi yang disini dia energinya keluar somehow tapi maksudnya dia dari kompat 3 ini kan seharusnya kan nambah energi sebenarnya ini nah energi nambah energi itu dalam bentuk negatif ini dia buat jadi ini masalah konvensi lah ini tadi kita ngomongin evaporator ya evaporator ya evaporator ya evaporator 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 bukan energi harusnya masuk ke si ya itu maksudnya yang konvensi kita agak berbeda dengan konvensi dia jadi betul betul ini bener hitter betul 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 kita hitter kita option kita enggak ada yang pakai RR ini ajalah oke optionnya nanti mungkin pakai hit exchanger aja pakai hitter aja pakai hitter aja kondisinya itu kita harus definisikan ini harus definisikan flu yang satu lagi air udara kita enggak tahu berapa pelaju alir udara sama temperatur masuk keluar udaranya itu enggak repot berganti jadi mendingan mendingan sini aja S4 S4 kemudian sini ini 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 berarti dia ini hitter kan energinya masuk kan nah itu baru bener tuh ini masuk dari ruangan kata kan ini kita kasih komen masih komen from home kan bagus kemudian dia udah di kita panaskan kita akan kompres dia mana dia kompresor kompres dia kompresor ini kan berarti kita harus kompres dia sampai ke temperatur dimana dia bisa kondens kalau kita udah letakkan di luar trono ini kan betul berarti trono ini katakanlah 30 atau 40 katakanlah 35 kan berarti dia harus kondens pada temperatur atas 35 katakanlah 40 betul jadi katakan 40 katakanlah 40 dari mana kita tahu dia akan kondens ke 40 saya boleh tak dulu keefisiensi efisiensi 75 50 80 pesen kompresor 5 pesen ini jadi karena kita kan saya enggak tahu berapa yang dia pada tekanan berapa dia akan kondens untuk saya buat dulu saya gabungkan dia dengan kondensor nya saya gabungkan dia dengan kondensor nya S5 S5 in saya gabungkan dia dengan kondensor nya supaya dia kita bisa melihat dia kondens pada itu lainnya enggak bisa bagus gitu ya ini sabar lah namanya visio ini kita buat pressure drop tadi 5 juga nah kita mau dia akan kondens disini berarti vapor fraction dia 0 nah temperatur ini harus 40 eh berarti itu 45 eh 40 ya 40 lah 40 oke ini berarti kita naikkan kalau kita naikkan tekanan dia delta tapi mana sini 500 ya 600 600 nah kalau saya buat kita compress dia dari 400 ini ke 600 dia akan kondens di 28 celsius nah naikkan lagi lah ini kita sama kayak tadi kita punya cara pintar sama cara jalan batu compress ke compress ke 10 bar 10 bar 9 bar 8 bar 8 50 bar 8 50 bar 8 setengah bar 8 setengah bar kita compress dia dia akan kondens pada tempat 40 dajah celsius gila gede banget tuh ya 8 setengah bar kan ini ngawur gak ngawurnya itu tergantung sama si termonya yang kita ini termo yang kita gunakan ini adalah nrtl kan jadi kalau kita tengok ada gak si ini si apa nama mulia diagram si 134 ini ada gak atau e ayah kan ah mulia ini bentar tadi saya ketemu itu ininya properties nya ini dia aku dapat juga ada kan air conditioning system mana mulia diagram nah ini dia katakanlah sebentar nah 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 ya betul dia kurang lebih jadi misalnya ini sekitar 1000 kilopascal tempat tempat sekitar 38 ini lah oke bentar ada enggak enggak saya enggak ketemu eh saya copy image saya kirim ke whatsapp kelihatan 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 nah kan yang sebelah kanan ini kan sekitar kalau kita buat sekitar 1000 kilopascal dia kan temperaturnya itu kan kurang lebih betul hampir ke 40 kan oh iya ya jadi si kalau kita buat 850 850 kilopascal itu 8,5 bar itu sekitar hampir 35 36 6 tengah-tengah 30 40 kan enggak sampai malah 30 iya 35 36 35 36 kurang lebih lah eh 33 33 33 33 30 nah itulah jadi itulah offnya itulah offnya si model NRPL ini dengan si data yang kita buat ini memang kita bisa juga kita carilah termo model yang agak mendekati atau lebih akurat daripada NRPL ini itu itu nantilah ya tapi bisa dibenerin kan bisa kita tinggal kita buka ini kan saya tinggal apa namanya kita ganti aja ini ini jadi masalah untuk simulasi proses ini kita harus benar-benar bisa memastikan kalau model termodinamik yang kita gunakan ini betul kalau enggak kalau ini salah agak 8 kita pakai NRPL oh gitu kalau harusnya yang ini refrigation kan ada ya refrigation itu enggak ada biasanya dia enggak akan buat spesifik untuk refrigation dia akan lihat berdasarkan si chemical komponen saya bawah tadi ada tulisan agak 8 itu refrigation itu tuh refinery properties atau refinery properties ini refinery refinery tapi kita lihat agak 8 nih apa isinya saya juga belum pernah ya coba aja kenapa dia pening itu komputernya yang pening kayaknya itu lebih panjang algoritmanya deh mungkin saya belum lihat detailnya gimana ini ada detailnya kalau kita lihat kemarin saya udah nemu itu krekiknya si transis kalau mau eh transis ini apalagi terdupas saya enggak dengan adangkap tadi dia kayak ansis transis itu kayak gini ya baru dengar saya kok kayak gini energy energy system dia persis kayak gini kayak simuling ini kan simuling juga bukan ini namanya kita sebut simulation kalau kita punya simuling juga mirip-mirip kayak gini simuling itu kita simuling itu kan kita model matematiknya harus kita buat itu kan dia blok-blok itu kan model matematika sebenarnya itu tambah kurang kali bagi kan kalau ini kita model matematikanya gak perlu kita buat dia udah embed ini kayaknya hang nah transis itu kayak gini cuma untuk energi oh oh tak ini hang haha gak apalah mana bapak ini eh nasib apa apa remark UI eh bentar astag Allah gak mau jalan oh transis kayak gitu tuh bentar mirip aja kayak 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 yang kita punya ini oh mirip dia pakai apa ini dia mirip kayak visio bukan visio kan visio juga oh caranya percumaan itu tinggal lihat di sebelahnya kan ada weather data thermal storage kita bisa boleh ini kita boleh apa namanya lebih gampang tinggal pasang aja oh lebih ini ini aja bandingkan antara simetri boleh kita bandingkan agak panjang gitu bandingin itu terus masukin dengan thermal storage thermal storage nya mungkin nanti kalau pakai tangki berapa kalau pakai ngedrill tanah berapa duit gitu memang ya papernya jadi panjang banget tapi kebandingan itu kayaknya nggak kalau kita masukin kayaknya nggak nambah value lah nambah value kagak juga sih tapi kalau mau fokus ke itu fokus ke ground base storage nya sebenarnya bisa juga kita banding harganya berapa antara antara transis sama si simetri ini nggak perlu dibandingin kan tapi ada juga orang yang bandingin ya tadi nggak cc nasib lah ini yang namanya yang namanya ap ap apa apalah ini juga belum bener besok kita pulang lagi ya ini tadi dia tiba persen kemudian si cooler stream ini kita putar dulu kan kiri masuk nah itu ngefek inlet outlet puter puter iya di gambar nanti ini kan inlet nya dari satu sisi cuma dia enggak bisa suka kita oh gitu jadi kalau kita ini saya putar kan dia masuk dia tetap masuk sisi ini visio visio ini dia harus aturan 5 juga ini dia harus condens di 40 tadi kita compress lah dia ke madaya 850 eh 850 di lihat diagram nya 1000 oh iya ini 1000 ini 1000 ini eh salah ini kuk matikan yang ini 1000 nah 1000 ini dia 46 untuk model termonan ini kalau kita mengubah pakai model termonan yang lebih akurat lagi kayaknya coba sekali lagi bisa gak ya saya udah save mudah mudahan bisa gips di atas gips ini itu bukannya lebih ini gak gak tau juga harus lihat isinya ini gips ini kan dia pakai ini dia pengen Robinson aslinya tapi dia untuk menghitung paper pressure dia gunakan si matias common jadi banyak korelasi-korelasi yang kita harus baca detail dimana gunanya segala macemnya tuh boleh juga kalau coba coba dulu deh nanti kita ini nah kalau kita coba ini 52 jadi ini mungkin agak sebentar mata ya punya kita pada kanan 1052 dia terlalu tinggi juga kan 1000 lebih rendah jadi yang si termo ini gak terlalu keren juga ternyata sini kalau kita mau pakai yang gagal lagi gelapan itu apaan sih itu yang lagi dah oh yang itu berarti panjang saya enggak punya pantesan yang lain yang lain yang lain entah ini yang juga yang dia ini saya enggak punya paham paham tapi yang gips tadi malah ada ada itu kan itu kan nah VMG ini dia nama company-nya kan jadi yang mengembangkan software ini jadinya ada beberapa korelasi yang dia buat sendiri itu kalau kita mau pakai ya harus ada tambahan duit gitu yang punyanya Petronas itu enggak semua ada lah pasti enggak kita tergantung yang kita inilah yang tergantung yang kita subscribe itulah lagian buat apaan Petronas mau subscribe tergantung ini jualan si simetri itu nanti oh misalnya kita punya masalah di ini kan refrigerasi oh kita udah buat spesifik mode untuk refrigerasi mau enggak katanya gitu nah kita gantung kalau yang orang yang 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 si dia mudah ditipu-tipu oke lah oke simetri eh mati lagi disini bentar ya belum katan tadi kan saya matiin ya ya jadi hang hari semakin eh ah ah simetri simetri mdm 46 sementara kita letak kita pakai ini ini ada ini atau kita pakai peras PSRK kalian bisa sama aja kurang lebih 4.6 berarti emang nggak ada yang nggak ada yang ini nggak ada yang cocok kali ini atau telahnya Unique ini dia Unique ini Unified ini dia berdasarkan group contribution jadi dia karena yang sini kan maksudnya isi yang simulation ini kan dia pada awalnya memang disesain untuk hydrocarbon oil and gas refinery nah si ini refrigerant ini kan kita nggak hidrocarbon dia ada kloro ada fluoronya kan nah jadi itu agak-agak repot karena datanya juga nggak terlalu banyak coba kita pakai Unified Unified ini dia ada group contribution jadi dia ada memang misalnya gugus fungsi CCL dengan gugus fungsi fluor ini F mereka punya datanya nah jadi mungkin ini bisa mendekati sama aja nampak panam juga untuk tekanan ini jadi ya oke lah gunakan ini dulu untuk sementara terlalu nggak tahu ngaruh panam juga yang ini kita udah kompres jadi kita udah tahu energinya ini aja apa namanya kita right-click kita add to PDF aja kelihatan dia berapa energi yang untuk si kompresor ini kan kita mau konfigur kita unitnya kilowatt light kewatt-watt yang mudah oh kilowatt-lah-lahan lebih enak eh eh satu jalaninya 0,7 kilowatt 111 PK ya ah untuk kita oh kita buat dulu ininya eh enggak perlu 16 kekelatan untuk dikatakan tadi notnya lautnya lautnya ini Bapak nih ini bagi 0,75 75 tadi itu ini berarti ada yang siopi-nya empat ini Oke lah baguslah dulu sebentar terus ini ketemu expand expand ini kita putus-putus dulu ini masuk sini eh nggak masuk eh nggak masuk baru terbalik sekarang nah ini agak-agak tricky dan kita mau expand ini sehingga kondisinya sama-sama inilah ini kan karena ini kita ini kan kayak akan kita recycle kan ini Nah jadi kau kira-kira kita agak-agak terlalu betul dia agak peningan tidak dikitarus pastikan begitu kita expand ke ke-92 ini kalau salah dia ada eh kondisinya kurang lebih kayak gini lah dikatakan aku saya expand ya ke 392-41 Hai memang kita tempat punya 15 si pepercenya 0,3 0271 inilah jadi oke lah ini tapi tadi masuk deh ke kan kita harus ngomong konek ke itu nanti 15 ya kita konek ke ini lah ke S3 ini berarti temperaturnya yang sama lah kan tempaturnya yang sama tempaturnya udah sama kan ini tapi udah sama 15 eh kita tinggal expand aja ke tekanan ini tempaturnya yang sama beberapa action pun kurang lebih sama jadinya ini bisa kita bisa kita langsung konekkan ke sini jadi kita nggak akan dapat masalah di ininya nanti kalau dia si perhitungan itu nanti kita konekkan ke sini khususnya saya ada error emm ini saya mau buat recycle oh ini saya harus buat recycle stream dulu suri lah suri lah jadi ini adalah recycle stream nah dia nah jadi jadi kita saya harus saya harus ngasih tahu ke dia kalau ini adalah recycle stream jadi dia akan ini dia akan kau secara perhitungan dia akan buat kayak semacam dia akan bagi dua ini terestrim namanya diter jadi bahkan yang ada di sini ini kan tebakan awal jadi ini tebakan di sini dia akan hitung masukkan ke sini masuk sana masuk sini sampai lah ke titik ini dia akan lihat titik ini sama nggak sama yang ini yang tebakan awal tadi nah kalau nggak sama dia akan ubah ada algoritmanya nanti saya tunjukin algoritmanya ada algoritmanya untuk mengubah mengupdate tebakan awal ini demikian seterusnya sampai lah dia convert nah ini di ini ya algoritmanya dia pakai untuk yang recycle recycle dia pakai broiden algoritmanya kurang lebih jadi dia udah convert yang membuat simetri itu mudah untuk ininya si identifikasi kontaknya kita identify lah kalau stream ini adalah stream yang recycle kita tinggal tick ini aja is recycle kalau nggak kita ketemu masalah tadi kan langsung error kata dia nah jadi kalau kita udah buat ini recycle dia akan tahu oh ini recycle kalau dia akan menghitung nah jadi eh ini okelah eh si dulu berarti kita flow rate kita kita set disini kan kalau nggak salah saya nah flow rate disini nanti besok lupa lagi kita flow rate set disini eh harusnya harusnya ya harusnya gimana gimana harusnya yang diset kan Q1 ya bukan flow rate eh eh key one-nya memang ah iya betul memang harusnya si yang kita set itu si key one ini tapi kita belum ada data kan itulah nggak maksudnya besok harusnya yang diset yang betul 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 besoknya ini kita yang kewani kita reset jadi kita buang flow rate ini kita set lah si key one eh emm kalau kita mau buat kayak gitu emm boleh kita buat sekarang coba Hai handi bosan kan saya ini coba saya matikan dulu solvernya supaya dia nggak stress sama posisi Malaysia kita harus sayang-sayang nanti dia kalau nggak disayang dia marah maju ya jadi saya delete ini kalau ini saya delete ini semua akan kuning balik lah dia nggak solve tapi ini kita akan 2,6 kilowatt kan kita buat itu sebagai ini ya kalau kita buat 3,6 kilowatt berarti ini kan flow rate nya kurang lebih 100 lah kan saya delete ini ini dia 3,6 3,6 kilowatt space kilowatt nah tuh kan saya buat solver nah ini kan 99,8 nah itulah bener yang gini lah berarti nah memang 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 yang yang masuk yang benar memodelkannya yang kita buat ini lah yang kita buat ini jadi ini seluruh ini nggak buat di sini kita buat duty di cooling road eh cooling load oke mantap sip jadi inilah dia yang sini jadi emm oke dari terus dari yang ini kan kita kompresor nah ini kan nilai ini nanti yang kita hitung jadi kita karena kita nggak punya solar panel kan sopan yang lebih dari sini aja kita buat proses calculator buat solar panel katakanlah jadi duty nya nih duty kita buat sini kita ekstrak kita ekstrak siapa namanya nilainya nih nah di sini ini kopi 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 connection ini adalah kilo new watt kan nah jadi sini ini ini duty ini kan katakanlah kita punya emm dan flow panel solar panel emm efisiensi kongsi kok mana katakanlah 56% kan ya persen lah hai 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 nama nanya dia 0,05 0,05 berarti kan heat absorb diharus 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 ini bagi ini kan white nah terus kita buat lah area kan apa namanya area kan area absorb absorb sorban itunya area area lah eh area lah ya di area ini katakan lah gak tau saya ya ini data yang kita harus tau jadi katakan lah itu nanti aja jadi kan watt per square meter kan jadi katakan lah satu lah ya jadi area required 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 nah ini lah kita hitung lah ini bagi ini dapatlah di meter square nah kurang lebih itulah nanti dapatlah area nya dapatlah ini lah jadi footprint kita kan ada nilai ini sama nilai ini itu harus harus akurat kita jadi ini muncul dari sini nanti kalau apa itu bisa itu saya carikan biasanya harus ada nih link biasanya ada link dari sini ke sana misalnya garis yang ini garis yang hijau ini biasanya dia muncul disini karena kita udah connect ini kan gak tau juga saya kenapa atau mungkin karena ambil dari ini ya saya disconnect saya ambil dari sini kali nah ini copy soalnya yang ambilnya dari heater kan enggak yang ini ini dia saya tadi ngambilnya dari ini dari stream ini kalau dari stream ini yang si signal hijau ini gak keliatan ini kan supaya keliatan dia akan ambil duty dari sini ke masuk sini jadi keliatan lah ada signal tapi mau kita buang juga boleh buang tapi ini kan supaya keliatan keren aja ini lah paling simpel kan si ininya tuh setidaknya dapet lah kita si refrigerant yang konvensional katakanlah ya ya nanti kita ada dua tau yang satu dari solar panel yang ambil dari listrik gitu yang satu ditulis grid boleh boleh nanti kita tambahkan aja si si ininya nih ini kan kayak misalnya katakanlah ya katakanlah kan kalau kita buat nanti misalnya areanya misalnya yang terlalu besar kan kita punya area limitation sekian misalnya 10 ribu sisanya itu kita bisa hitung lah berapa yang produk listrik ini ini bisa ngeran transien kan bisa bisa dynamic bisa tapi ini mau dibuat dynamic ini memang lah kan dari solar panel itu nanti powernya gak konstan oh boleh nah kalau dynamic dynamic itu karena dynamic itu kan dia harus ada kayak informasi kapasitas jadi semua semua equipment ini dia harus kita harus sizing dulu sebelum kita buat dynamic ah paham paham jadi kita biasanya jadi kita biasanya buat state-state dulu kan kemudian kita buat sizing kayak misalnya heat exchanger ini paling mudahnya itu dia pakai k value nanti untuk pressure dropnya itu yang paling mudah lah jadi untuk meminimalkan itu kemudian si valve ini valve ini kan dia udah hitung nih CV nya nih nah kita boleh gunakan CV yang sama lah kalau kita misalnya opening tapi ini opening 500% kan kalau kita openingnya katanya kita choke kan kalau kita openingnya 30% nah CV nya pun paling lebih itu jadi memang kecil lah CV nya pula namanya untuk choke kemudian si compressor ini kita bisa gunakan kita buat aja simple curve nanti simple curve nanti kita design lah simple curve nya katakan lah nanti dia akan muncul sini simple curve nya jadi kita akan gunakan curve itu untuk melakukan simulasi dynamic ini tapi nanti ini nantilah kita buat kita tambahkan oke soalnya nanti soalnya kan outside load nya itu kan juga akan berubah kan load tergantung ruangan terus pagi siang sore malam gitu kan nanti jadi jadi si cooling load ini eh cooling load ini pula cooling load yang disini yang si nilai ini kita bisa apa namanya kita bisa buat kayak soalnya saya untuk proses control saya buat itu ini kita buat dari sini kan kita buat fungsi sinusoidal disini oh ini bukan fungsi sinusoidal loh sinusoidal juga lah misalnya katakanlah di cooling load nya kalau siang kan siang pagi berarti tinggi kan cooling load nya kemudian malam rendah terus siangnya backload nya tinggi lagi malam rendah lagi nah itu kan kurang lagi sinusoidal kita kita aproximasi oke atau enggak mau pakai itu 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 dalam pikiran saya tapi kok kita ada yang lebih lebih ini lagi lebih oke lagi per jam gitu bisa aja segantung ini kita bisa jadi jadi nanti kita buat disini table kan katakanlah ya jam eh jam pula nah ini kan misalnya irradiasinya kan irradition air dengan tout lah t surrounding nah itu bisa kita buat jadi pada tempat truk sekian ini irradition sekian nanti pas dynamic itu ini dia akan ambil data dari sini nanti kita buat kita buat logiknya pada time sekian irradition sekian nah ini kita buat logiknya tuh disini kalau ambilnya dari sana deh bilang gitu oke siap nah tapi nanti kita buat contoh dulu lah kita buat contoh kecil nanti kalau itu udah berhasil kita baru expand si itunya si datanya tuh tadi oke lah jam 11 kan mau lanjut lagi besok besok coba cari datanya dulu deh biar gak ini banget daripada kita buang ini maksudnya paling gak yang untuk yang ini vapor pressure ini vapor compression cycle ini kita coba cari dulu datanya komplit nanti kita langsung saya masukin ke dropbox nanti datanya iya boleh oke sip udah jam 11 nih waktunya tidur nanti kasih tau lagi lah kamu ngetahnya ya nah bye bye oke amrikam selamat datang 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 selamat datang